Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer di Ukraina, beberapa serangan pun sudah terjadi di Ukraina. Ledakan ini terdengar di Kiev, Dnipro dan juga Odesa ketika para pemimpin dunia mengecam tindakan Rusia yang dapat menyebabkan banyak korban jiwa. Sementara laporan ledakan pertama muncul pasca pergerakan pasukan militer Rusia ke Ukraina terlihat di kota Kharkiv. Ledakan ini terjadi setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer di Ukraina. Pemimpin Ukraina menyebut sedikitnya ada 40 orang telah tewas dalam serangan yang dilakukan Rusia, baik dari arah timur, utara maupun selatan. Presiden Ukraina mengatakan negaranya telah memutuskan hubungan diplomatik dengan Rusia yang meluncurkan serangan udara dan juga rudal ke Ukraina. Warga Ukraina mengaku panik dan tidak tahu harus berlindung dan pergi kemana. Sebagian warga bahkan mengantre di mesin ATM dan bergegas meninggalkan kota setelah pasukan Rusia melancarkan serangan ke Ukraina. Sementara itu antrean panjang lalu lintas kendaraan keluar dari ibu kota Ukraina mulai tampak beberapa jam setelah pasukan Rusia melancarkan serangan.